Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Program seragam sekolah gratis dari pemerintah daerah Kabupaten Mukumoko untuk siswa-siswi baru dirasa tidak adil. Karena semenjak 3 tahun terakhir, sekolah di bawah lingkungan kementerian agama di daerah ini belum tersentuh bantuan seragam sekolah. Semenjak 3 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Mukumoko telah menjalankan program seragam sekolah gratis. Program ini merupakan salah satu visi-misi dalam janji politik Bupati Mukumoko. Namun kenyataannya janji tersebut tidak adil karena sekolah di bawah lingkungan kementerian agama di daerah ini belum tersentuh bantuan program seragam sekolah gratis. Sedangkan sekolah di daerah ini cukup banyak yakni Madrasa Ibdiah sebanyak 20 dan Madrasa Sanawiyah, 18 sekolah. Seharusnya pemerintah daerah memperlakukan sama karena masih warga Kabupaten Mukumoko. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mukumoko Widodo mengungkapkan, telah mendapat informasi dari pemerintah daerah, rencananya membentuan seragam sekolah gratis untuk siswa-siswi baru diusulkan atau diadakan pada tahun ajaran baru di tahun 2024 mendatang. Memang selama ini pihaknya belum pernah mendapat seragam sekolah gratis baik di sekolah MI ataupun sekolah MTS. Diharapkan tahun ajaran baru 2024 ini program seragam sekolah gratis didapatkan oleh sekolah Madrasa di daerah ini. Rupi Hardaya, kontributor Mukumoko melaporkan.